Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih teman-teman kembali lagi di channel air komputer Oke di video ini saya akan unboxing sekaligus ngecek barang ya semoga saja normal ini adalah motherboard Samsung H61 ya ya hanya bisa menggunakan prosesor santibrit jadi disini saya sudah siapkan alat-alat buat ngetesnya nih motherboard tapi ini masih G41 jadi nanti ini cuma buat mastiin aja kalau ram dan apa namanya power supplynya itu normal ini menggunakan ram ddr3 juga dan disebelah sini juga sudah saya siapkan ram yang lainnya ddr3 juga siapa tahu ramnya enggak support ya kemudian disini saya sudah menyediakan prosesor yang normal pakai Core i3 serinya 2120 ya jadi tujuan dari video ini untuk backup saja pada saat unboxing dan cek barang yang saya pesan ini semoga normal ya walaupun nanti tidak normal kan bisa diklaim dengan menggunakan video ini ini juga sekaligus tips buat para teknisi yang dilanjutkan online ya jadi lewat e-commerce apapun semisal kalau saya contohkan ini di Bukalapak ya Bukalapak ataupun Tokopedia Shope dan lain-lain itu bisa di komplain jika barangnya tidak sesuai asalkan kalian punya bukti videonya kita buka dulu ya Oh ya saya beli dari lapaknya PC on Computer ya dari Bekasi Jawa Tarat ya oke langsung saja di buka sembilan oke kutusnya bagus juga ada tulisannya mainboard ya oke packing-nya cukup rapi hitusnya seperti ini saya singgitkan dulu oke disini juga dapat back panel ya komplit ada panelnya disini oke kita lihat secara fisik dulu di sini nggak ada sekel nggak ada sekel dari pelapaknya dan ini prosesornya dilindungi sama Mika ya Mika ya ini Mika oke sama Mika disini nggak ada sekel sama sekali teman-teman dan terlihat sedikit kayaknya bekas servisan teman-teman jadi agak mengkilap bekas pluk tapi nggak kelihatan habis diganti sih cuma kayak bekas kayak gitu agak ke kuning coklat-coklatan ya seperti ini tapi nggak masalah ya namanya majorboard bekas yang penting normal ya sebelum coba kita oke maaf teman-teman tadi ada yang telpon di HP saya jadi otomatis kameranya langsung terhenti ini masih motherboard yang tadi ya nggak saya ganti ini tadi di sebelah sini kan ada warna kuning ke coklat-coklatan ya bekas pluk ya masih yang tadi oke sebelum kita tes motherboard yang ini kita kita coba dulu motherboard punya saya yang T41 untuk ngetes RAM nya ini normal atau enggak ini sudah dicolokkan semua tinggal dinyalakan secet jadi saya sambungkan ke monitor monitor yang ini teman-teman monitor yang ini ya kita nyalakan ini oh maaf teman-teman belum saya sambungkan VGA nya oke oke tampil ya oke seperti ini ini menandakan bahwa RAM nya normal ya nanti kita aplikasikan di motherboard yang baru ini oke saya pindah dulu ini saya pindah dulu ini ya teman-teman RAM nya menggunakan Samsung seri nya eh apa PC3 kecepatannya 12800 oke langsung saya pasang di ini motherboard yang baru ini atau yang saya beli ini motherboard saya saya singkirkan dulu ini juga power supply nya tadi sudah terbukti normal ya kita gunakan untuk ngetes motherboard yang saya beli ini prosesor nya pakai yang i3 core i3 2120 ya santibridge pasang kemudian dikasih matching atau pendingin oke sudah semua RAM juga sudah terpasang dengan benar kecilnya sengaja enggak tak abang namunya tak kencangin biar begini aja masalah yang penting bisa meniminkan sedikit karena ini mau ngetes sebentar aja nggak lama-lama kita colokan ke sekarang kita nyalakan ya front panelnya ada di sini kita coba powernya Bismillahirrahmanirrahim oke nyala kipasnya nyala di layar kita lihat belum tampil sini masih nyala kipasnya tapi enggak tampil di layar monitor kita rabat dulu chipsetnya ini bekerja atau enggak biasanya kalau bekerja dia agak hangat sedikit ini enggak hangat temen tingin oke masih belum display kita coba pindah slot ya pindah slot matikan dulu pindah slot RAM nyetid nyetid Oke yang kelupanya saya semua coba lagi sebelah dan lampunya di klik oke lanjut kita nyalakan lagi setelah pindah slot ya slot RAM Bismillahirrahmanirrahim dan tetap tidak display temennya tetap enggak display kita coba cek prosesornya apakah panas kalau panas tangan saya enggak mungkin pegang lama seperti ini saya pegang lama banget enggak masalah karena prosesornya dingin ini prosesor biasa saya pakai buat ngetes-ngetes ya jadi ini prosesor normal kalau chipsetnya yang sebelah sini H61 nya dia sedikit hangat berarti chipsetnya bekerja kalau sudah pindah slot temen-temen tapi tetap sama hasilnya yaitu no display oke mungkin motherboard ini akan saya retur tapi sebelumnya saya coba satu kali lagi saya coba satu kali lagi dengan cara dibersihkan dulu slot RAM nya barangkali barangkali slot RAM nya yang potor ya tapi biasanya walaupun RAM nya itu enggak ada atau error ya itu biasanya prosesor tetap dikeceh maksudnya tetap panas ya tetap panas prosesor ini enggak saya coba bersihkan dulu slot RAM nya biar yakin ya kalau motherboard ini memang bermasalah semoga dengan dipercayakan slot RAM nya bisa normal ya bismillahirrohmanirrohim oke tetap belum display tetap belum display oke fix saya retur ke pelapaknya lagi ada ke penjualnya lagi jadi mohon buat pihak bukalapak admin bukalapaknya ini buktinya sudah ada dan mohon di follow up mohon di tindak lanjut oke terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini dan saya cukup berterima kasih buat pihak bukalapaknya yang selalu menjadi penengah pada transaksi jual beli yang saya lakukan oke sampai jumpa lagi di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati